Intro Sebuah sekolah swasta di kawasan Cikitsu, Kecamatan Batam Kota diduga membekerjakan beberapa siswa sekolah sebagai kuli bangunan. Para siswa ini masih berpakaian seragam dan tengah bekerja menaikkan adukan semen. Mereka juga tidak menggunakan alat keselamatan kerja. Para siswa ini diduga bekerja di saat jam sekolah. Hal ini dinilai tidak pantas karena siswa yang seharusnya belajar dijadikan kuli bangunan. Komisi 4 DPRD Batam menyayangkan tindakan pihak sekolah yang membekerjakan para siswa di jam belajar. Namun jika melatih kepedulian siswa dalam hal tolong menolong atau gotong royong yang ringan, Komisi 4 DPRD Batam mengagap hal yang wajar. Nantinya Komisi 4 DPRD Batam akan meminta Dinas Pendidikan Kota Batam untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dan memberikan sanksi jika melanggar aturan. Dinas Pendidikan diminta untuk segera melakukan sidak ke sekolah tersebut. Permasalahan ini merupakan pertama kalinya terjadi di Batam. Dikawatirkan jika para siswa dipekerjakan oleh pihak sekolah. Niat belajar para siswa menjadi tidak fokus. Saya memang baru mendengar informasi ini terkait adanya sekolah, pastu bunda yang memperkerjakan anak atau mengajak anak untuk bergurau teroyong membangun sekolah di jam-jam belajar waktu sekolah. Tentu ini sesuatu yang patut disayangkan. Kita sangat menyayangkan ini, apalagi di jam-jam belajar anak. Pihak sekolah diminta harus mengedepankan pendidikan formal dibandingkan non-formal. Dari Batam, Alvi Alrasid, Tim Ainews melaporkan.